Intro Makamah Konstitusi mengelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 pada Rabu 27 Januari 2021. Sesi kedua dari panel tiga ini memeriksa tiga perkara. Nomor 27 tahun 2021 untuk Kabupaten Pohuwato. Perkara nomor 32 tahun 2021 untuk Kabupaten Teluk Wondama. Dan perkara nomor 52 tahun 2021 untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Panel tiga tersebut diketuai oleh Hakim Konstitusi Arifidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Saldi Isra. Terkait perkara nomor 27 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Nomor urut tiga Iwan Safruddin Adam dan Zunaidi Zed Hasan. Duka Ari Widakdo selaku kuasa hukum menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan termohon. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato nomor urut tiga Iwan Safruddin Adam dan Zunaidi Zed Hasan memperoleh 27.200 suara. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato nomor urut empat Saipul Mbuingah dan Suharsi Igi Risa memperoleh 37.190 suara. Atas hal ini pemohon mendalilkan perolehan suara yang ada tersebut mengandung unsur pelanggaran yang bersifat struktur sistematis dan masif. Sementara perkara nomor tiga puluh dua tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Buondama nomor urut satu Elisa Auri dan Ferry Michael D. Auparai Heru Widodo selaku kuasa hukum mengatakan terdapat masalah pada sembilan TPS di distrik Wasior. Di antaranya TPS 05 Desa Wasior 2, TPS 05 Desa Maniwa, dan TPS 09 Desa Warrior 1. Pemohon sudah melaporkan hal ini pada bawah selu, tapi tidak ada tindak lanjut dan dilaporkan lagi dan laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu. Dalam sidang yang sama, panel tiga juga memeriksa perkara nomor 95 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alexander Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibuy. Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara yang disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut dua Petrus Kasihiu dan Matret Kokop. Selaku petahana, Wayu Caksono, MKTV News, melaporkan.